Mayyid yang dikubur dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW, ia akan ditanya di dalam kuburan. Kita wajib percaya mengenai pertanyaan malaikat, mungkar, dan nakir kepada setiap mayyid yang mukallaf dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Fatihah kepada baginda Rasulullah SAW dan seterusnya sebagaimana biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Amin Pengarang kitab Matan Jauhara At-Tauhid Mengatakan Baid ke-93 Walatakhub Firruhihidma warada Nassun minasyari'ilakin Mujida Limalikin hissuratun kaljasadi Fahasbukan nassu Bihadassanadi Walatakhub Dan janganlah engkau Membahas terlalu jauh Membahas terlalu dalam Firruhih Mengenai Hakikat ruh Idhma warada Idhma warada Karena Tidak ada Nassun Nass Karena tidak ada Nass Syari'i Minasyari'i Dari Syari'i Dari syari'i Dari Allah subhanahu wa ta'ala Begitu juga Dari Rasulullah S.A.W Tidak ada Penjelasan Detail Mengenai ruh Atau Mengenai ruh Baik di dalam Al-Quran Maupun di dalam Hadith Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala Menegaskan di dalam Al-Quran Suratul Isra' Ayat 85 Dan mereka bertanya Kepada engkau Mengenai Hakikat ruh Katakan Wahai Muhammad Bahwa Ruh Itu adalah Urusan Tuhanku Dan kalian Tidak diberi ilmu Kecuali Hanya sedikit Katakan Wahai Muhammad Bahwa Ruh Itu adalah Urusan Tuhanku Kita tidak mengetahui Hakikat Ruh Atau Roh Lakin Wujidah Tetapi Ditemukan Lakin Wujidah Akan tetapi Ditemukan Lima Lakin Kalau dalam syarahnya Ini Dikatakan Tetapi Ditemukan Pendapat Yang dikatakan Oleh Sebagian Pengikut Madhab Maliki Hisuratun Bahwa Ruh Itu adalah Suratun Benda Ada Gambarnya Ada Bentuknya Tetapi Latif Tidak bisa Dipegang oleh Tangan Jadi Ruh Itu Punya Bentuk Merupakan Benda Tetapi Tidak Dapat Dipegang Tidak Dapat Dissentuh Tidak Mengetahui Hakikat Ruh Ini Kecuali Hanya Allah Subhanahu Wata'ala Kal Jasadi Ruh Itu Dalam Arti Sama-sama Punya Bentuk Sama-sama Adalah Sebuah Benda Kal Jasadi Seperti Jasad Akan Tetapi Jasad Adalah Benda Yang Berbentuk Dan Bisa Dipegang Oleh Tangan Jasad Kita Ini Roh Itu Juga Adalah Benda Yang Berbentuk Tetapi Tidak Dapat Dipegang Oleh Tangan Kita Tidak Dapat Disentuh Fahasbuka Maka Cukup Bagimu An-Nassu Nas Bihadassanadi Nas Yang Dikatakan Oleh Sebagian Ulama Madhab Maliki Ini Bihadassanadi Dengan Inilah Sanad Yang Disandarkan Kepada Beliau Dan Ini Adalah Pendapat Banyak Sekali Para Ulama Ini Adalah Pendapat Banyak Sekali Para Ulama Usul Di Antaranya Adalah Al-Imam Al-Ghazali Al-Imam Nawawi Al-Imam Al-Juaini Dari Madhab Shafi'i Dari Madhab Shafi'i Dan Juga Dari Kalangan Madhab Hanafi Jadi Kita Tidak Mengetahui Hakikat Roh Yang Kita Tahu Bahwa Allah Subhanahu Wata'ala Menegaskan Roh Itu Adalah Urusan Allah Subhanahu Wata'ala Misteri Ilahi Roh Itu Adalah Rahasia Tuhan Tetapi Ada Penjelasan Dari Sebagian Ulama Madhab Maliki Dan Ini Juga Adalah Pendapat Yang Dikatakan Oleh Banyak Sekali Para Ulama Usul Seperti Yang Kami Sebutkan Tadi Bahwa Roh Itu Seperti Jasad Dalam Arti Dua-duanya Adalah Jisem Dua-duanya Adalah Benda Yang Memiliki Bentuk Tetapi Jasad Itu Adalah Bentuk Yang Bisa Dipegang Oleh Tangan Sedangkan Roh Atau Ruh Adalah Benda Yang Berbentuk Tetapi Tidak Dapat Dipegang Oleh Oleh Tangan Namanya Jismun Lautif Kalau Jasad Ini Adalah Jismun Katif Ya Jisem Yang Bisa Dipegang Oleh Tangan Sedangkan Roh Adalah Jism Lautif Jism Atau Benda Yang Tidak Dipegang Oleh Oleh Tangan Baid Ke 93 Dan 94 Ini Terkait Dengan Roh Tadi Beralih 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 Baid Nazam Nomor 95 Sekarang Pengarang kitab Ini berbicara Mengenai Akal Apa Itu Akal Akal Itu Letaknya Dimana Apakah Di Hati Ataukah Di Otak Akal Itu Secara Bahasa Adalah Alman Mencegah Akal Itu Secara Bahasa Adalah Mencegah Karena Akal Itu Kenapa Disebut Mencegah Kenapa Akal Disebut Akal Yang secara Bahasa Artinya Adalah Mencegah Karena Akal Itu Dapat Mencegah Pemiliknya Pemilik Akal Dari Al-udul An-sawah Is-sabil Ya Mencegah Pemilik Akal Itu Supaya Tidak Supaya Tidak Apa Namanya Menghindar Dari Jalan Yang Lurus Supaya Tidak Menjauh Dari Jalan Yang Lurus Sedangkan Secara Istilah Akal Itu Adalah Malakatun Malakatun Aih Hayatun Rasikhotun Yudraku Bihal Ulum Fayumayyizu Biha Bainal Hasani Wal Qabih Wal Batili Was Wahyih Sedangkan Secara Istilah Ada Beberapa Pendapat Di kalangan Para Ulama Mengenai Definisi Akal Salah Satu Pendapat Yang Dikemukakan Oleh Para Ulama Akal Itu Adalah Hayatun Atau Malakatun Kemampuan Yang Ada Pada Diri Seseorang Rasikhotun Kemampuan Itu Melekat Pada Tubuh Pada Dirinya Yudraku Bihal Ulum Dengan Kemampuan Itu Maka Diketahui Berbagai Macam Ilmu Jadi Akal Itu Adalah Kemampuan Atau Daya Pikir Untuk Mengetahui Berbagai Ilmu Dan Juga Untuk Membedakan Antara Yang Benar Dengan Yang Salah Dan Antara Yang Baik Dengan Yang Yang Buruk Itu Karena Kita Punya Akal Dengan Akal Kita Bisa Mengetahui Berbagai Ilmu Dengan Akal Kita Bisa Membedakan Antara Yang Baik Dengan Yang Buruk Dengan Akal Kita Bisa Membedakan Antara Yang Sohih Yang Benar Dan Yang Baltil Para Ulama Berbeda Pendapat Juga Akal Itu Apakah Berada Di Dalam Hati Letaknya Akal Itu Apakah Hati Kita Ataukah Akal Itu Berada Di Otak Kita Ada Yang Mengatakan Akal Itu Di Dalam Hati Kita Berdasarkan Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lahum Qulubu Ya'quilu Nabihah Lahum Qulubu Ya'quilu Nabihah Mereka Punya Hati Ya'quilu Nabihah Dengan Hati Itu Mereka Bisa Memiliki Kemampuan Ya'quilu Nabihah Mereka Memiliki Kemampuan Untuk Mengetahui Berbagai Ilmu Untuk Membedakan Antara Yang Benar Dengan Yang Yang Salah Berdasarkan Ayat Ini Maka Sebagian Ulama Berpendapat Bahwa Letaknya Akal Itu Adalah Hati Kita Sebagaimana Pendengaran Itu Berada Di Telinga Kita Sebagaimana Penglihatan Itu Berada Di Mata Kita Maka Akal Itu Berada Di Hati Kita Sedangkan Otak Itu Hanya Membantu Akal Yang Berada Di Dalam Hati Jadi Ada Saluran Dari Hati Menuju Otak Akal Itu Berada Di Dalam Hati Dan Ada Saluran Dari Hati Menuju Ke Otak Tetapi Intinya Adalah Akal Yang Berada Di Dalam Di Dalam Hati Intinya Akal Yang Berada Di Dalam Di Dalam Hati Otak Itu Hanya Sebagai Pembantu Saja Nah Ini Menurut Sebagian Ulama yang lain Berpendapat Bahwa Akal Itu Letaknya Di Dalam Otak Yang Berada Di Kepala Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Mengatakan Apa Attaqwa Huna Attaqwa Huna Takwa Berada Berada Di Dalam Hati Dan Beliau Menunjuk Kepada Dada Beliau Artinya Memang Yang Sesuatu Yang Mampu Untuk Membedakan Antara Yang Benar Dengan Yang Salah Berdasarkan Ayat Lahum Kulubu Ya'akilu Nabiha Dan Berdasarkan Hadith Attaqwa Huna Berdasarkan Ayat Dan Hadith Ini Maka Akal Itu Berada Di Dalam Di Dalam Hati Sebagaimana Pendengaran Itu Berada Di Dalam Telinga Sebagaimana Penglihatan Itu Berada Di Di Mata Walakin Kor Rufihi Walaklu Karruhih Dan Akal Itu Seperti Ruh Kata Pengarang Kitab Jauh Al-Tuhid Beliau Memilih Pendapat Untuk Tidak Terlalu Dalam Di Dalam Tidak Terlalu Jauh Di Dalam Membahas Dan Mengkaji Tentang Akal Beliau Berpendapat Bahwa Kita Tidak Usah Terlalu Dalam Terlalu Jauh Di Dalam Mengkaji Akal Itu Apa Sebaga Kita Jangan Terlalu Dalam Di Dalam Membahas Hakikat Hakikat Ruh Ini Yang Dipilih Pendapat Yang Dipilih Oleh Pengarang Kitab Madan Jauh Al-Tawheed Walakin Koror Tetapi Para Ulama Telah Menetapkan Dalam Pembahasan Tentang Akal Ini Dalam Pembahasan Tentang Akal Ini Khilafan Khilafan Berbagai Pendapat Seputar Definisi Akal Fanduran Maka Lihatlah Maka Perhatikanlah Mafassaru Apa Yang Mereka Tafsirkan Dan Apa Yang Mereka Jelaskan Terkait Dengan Definisi Akal Kemudian Baid Nazom 96 Sualuna Thumma Azabul Qabri Sualuna Thumma Azabul Qabri Naimuhu Wajib Naimuhu Wajib Keba'af Al-Hashri Ini Pembahasan Yang Agak Panjang Qalal Mualifu Rahimah Allah Ta'ala Sualuna Pengarang Al-Qani Al-Qani Setelah Membahas Tentang Ruh Kemudian Membahas Tentang Akal Beliau Berpindah Pembahasan Mengenai Hal-hal Yang Ditetapkan Oleh Syara' Dan Dan Wajib Kita Imani Wajib Kita Percayai Beliau Mengatakan Sualuna Thumma Azabul Qabri Sualuna Wajib Bagi kita Untuk Beriman Bahwa Mayyid Yang Dikubur Dari Kalangan Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ia Akan Ditanya Di Dalam Kuburan Kita Wajib Percaya Mengenai Pertanyaan Malaikat Mungkar Dan Nakir Kepada Setiap Mayyid Yang Mukallaf Dari Kalangan Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Memberikan Pertanyaan Adalah Malaikat Mungkar Dan Nakir Yang Ditanyakan Adalah Tiga Hal Yang Pertama Adalah Man Rabbuka Siapa Tuhanmu Wama Dinuka Apa Agamamu Kemudian Yang Ketiga Makun Tatakulu Fi Muhammadin Atau Man Nabi Yuka Apa Yang Engkau Yakini Mengenai Muhammad Atau Siapa Nabi Mungkar Dan Nakir Adalah Dua Malaikat Yang Warna Kulitnya Adalah Hitam Bercampur Dengan Biru Menakutkan Bagi Orang Kafir Menakutkan Bagi Orang Pelaku Maksiat Tetapi Tidak Menakutkan Bagi Orang Orang Yang Bertakwa Malikat Mungkar Dan Nakir Ini Mengetahui Dan Memahami Seluruh Bahasa Di Dunia Bahasa Apapun Di Dunia Bahasa Mayyid Di Berbagai Penyuru Dunia Malikat Mungkar Dan Nakir Ini Memahami Dan Menguasai Seluruh Bahasa Yang Digunakan Oleh Mayyid Sewaktu Hidup Di Dunia Malikat Mungkar Dan Nakir Ini Selalu Ketika Bertanya Kepada Malik Kepada Mayyid Yang Dikubur Keduanya Membawa Sebuah Palu Yang Sangat Besar Sekali Palu Godam Palu Yang Sangat Besar Sekali Seandainya Diangkat Oleh Orang Satu Kampung Maka Mereka Tidak Akan Kuat Untuk Mengangkatnya Begitu Yang Dijelaskan Di Dalam Hadith Allahu Alam Bentuk Palunya Seperti Apa Palu Besar Berat Seandainya Diangkat Oleh Digotong Diangkat Dibawa Oleh Seluruh Penduduk Satu Kampung Maka Mereka Tidak Akan Kuat Untuk Membawanya Jadi Orang Kafir Ketika Melihat Malikat Mungkar Dan Nagir Yang Berwarna Kulit Hitam Bercampur Dengan Biru Membawa Palu Yang Berat Dan Besar Orang Kafir Akan Takut Begitu Juga Seorang Muslim Pelaku Maksiat Seorang Muslim Pelaku Dosa Besar Yang Tidak Diampuni Dosanya Karena Ada Sebagian Muslim Pelaku Dosa Besar Itu Yang Diampuni Dosanya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada pun Orang Yang Mumin Bertakwa Maka Dia Tidak Takut Karena Hatinya Telah Dikuatkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika Didatangi Oleh Malikat Mungkar Dan Nagir Hatinya Kuat Melihat Bentuk Tubuh Dan Warna Kulit Malikat Mungkar Dan Nagir Yang Sangat Menakutkan Seorang Mumin Yang Bertakwa Tidak Merasa Takut Sama Sekali Hatinya Telah Dikuatkan Ditetapkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Seorang Muslim Yang Pelaku Maksiat Yang Diampuni Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dosa Dosanya Karena Dia Telah Bertobat Maka Dia Juga Tidak Akan Merasa Takut Ketika Didatangi Oleh Malikat Mungkar Dan Nagir Setiap Muslim Ketika Ditanya Oleh Malikat Mungkar Dan Nagir Maka Dia Akan Menjawab Sesuai Dengan Apa Yang Dia Katakan Dan Apa Yang Dia Yakini Sewaktu Hidup Di Dunia Ketika Dia Ditanya Mengenai Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Mayyid Muslim Ini Akan Mengatakan Hua Abdullahi Warasul Hua Abdullahi Warasul Dia Adalah Hamba Allah Dan Utusannya Aku Bersaksi Bahawa Tidak Tuhan Yang Berhak Disembah Kecuali Allah Dan Aku Bersaksi Bahawa Muhammad Adalah Utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika Seorang Mayyid Muslim Menjawab Dengan Jawaban Yang Benar Seperti Itu Malaikat Mungkar Dan Nakir Mengatakan Kepadanya Unzur Ila Maqa'adika Minan Nar Abdalak Allahu Bihi Maqa'adan Minal Jannah Lihatlah Lihatlah Kepada Kepada Tempat Tempat Di Neraka Telah Diganti Oleh Allah Dengan Sebuah Tempat Di Dalam Sur Di Dalam Surga Kan Tetapi Akan Tetapi Pertanyaan Malikat Mungkar Dan Nagir Ini Tidak Akan Ditujukan Kepada Para Nabi Tidak Ditujukan Kepada Para Para Nabi Nah Seorang Muslim Apabila Dia Menjawab Pertanyaan Malikat Mungkar Dan Nagir Dengan Benar Maka Dikatakan Kepadanya Lihatlah Tempat Mu Di Neraka Telah Diganti Oleh Allah Dengan Tempat Di Surga Lalu Mu'min Ini Mayit Muslim Ini Mayit Mu'min Ini Kemudian Melihat Dua Tempat Itu Tempat Yang Berada Di Neraka Dan Juga Tempat Yang Berada Di Surga Yang Akan Dia Huni Kelak Ketika Di Dalam Kehidupan Akhirat Ada pun Orang Kafir Yang Semasa Hidupnya Mengingkari Kerasulah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Baik Secara Terang-terangan Maupun Secara Nifaq Baik Secara Terang-terangan Diucapkan Pengingkarannya Terhadap Kerasulah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Ataupun Disembunyikan Di Dalam Hati Saja Maka Dia Juga Akan Mengatakan Dan Menjawab Pertanyaan Malaikat Mungkar Dan Neger Sesuai Dengan Apa Yang Dia Yakini Ketika Hidup Di Dunia Orang Kafir Ini Mengatakan Kuntu Akul Ma Yakul Unnas Kuntu Akul Ma Yakul Unnas Aku Mengatakan Sesuatu Yang Sama Dengan Apa Yang Dikatakan Oleh Orang Orang Jadi Dia Memberitahukan Apa Yang Dia Yakini Sebelum Mati Artinya Dia Mengingkari Kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Lalu Dikatakan Kepada Orang Kafir Itu Artinya Engkau Adalah Orang Yang Memang Tidak Tahu Engkau Memang Orang Yang Tidak Meyakini Kemenara Lalu Malikat Mungkar Dan Nakir Memukul Orang Kafir Yang Tidak Bisa Menjawab Pertanyaan Tersebut Di Antara Apa Dua Telinganya Di Tengkuknya Sini Dengan Palu Yang Besar Dan Berat Tadi Seandainya Palu Itu Digunakan Untuk Memukul Sebuah Gunung Maka Gunung Itu Akan Hancur Akan Luluh Lantak Jadi Dahsyat Sekali Palu Yang Dibawa Oleh Malikat Mungkar Dan Nagir Seandainya Digunakan Untuk Memukul Gunung Maka Gunung Itu Akan Hancur Lebur Akan Hancur Berantakan Akan Luluh Lantak Dengan Palu Itulah Malikat Mungkar Dan Nagir Memukul Tengkuk Apa Namanya Orang Kafir Maka Orang Kafir Itu Akan Berteriak Dengan Teriakan Yang Luar Biasa Keras Didengar Oleh Setiap Apa Yang Ada Di Dekat Kuburan Itu Burung Burung Mendengar Binatang Binatang Yang Berada Di Kuburan Itu Mendengar Illal Ins Wal Jin Kecuali Manusia Dan Jin Manusia Manusia Dan Jin Tidak Mendengar Teriakan Dari Orang Kafir Ketika Disiksa Di Dalam Kuburan Tetapi Setiap Apa Yang Ada Didekat Kuburan Itu Selain Jin Dan Manusia Akan Mendengar Teriakan Orang Kafir Yang Disiksa Di Dalam Kuburan Burung Kuda Apapun Kalau Ada Sapi Kambing Dan Lain Sebagainya Semuanya Mendengar Teriakan Yang Keluar Dari Mulut Orang Kafir Itu Ketika Dia Disiksa Di Dalam Kuburan Kemudian Dikatakan Kepada Tanah Kepada Bumi Himpitlah Orang Kafir Itu Lalu Tanah Kuburan Menyempit Sehingga Menghimpit Jasad Orang Kafir Itu Sehingga Tulang Rusuk Sebelah Kanan Masuk Ke Tulang Rusuk Sebelah Kiri Begini Atau Begini Begini Atau Atau Begini Ini Saking Kerasnya Himpitan Tanah Kuburan Kepada Orang Kafir Itu Sebagai Bentuk Siksaan Kepada Dia Karena Dia Tidak Meyakini Keyakinan Yang Benar Sesuai Dengan Apa Yang Diberintahkan Oleh Allah Dan Rasul Nya Lalu Dia Terus Setiap Saat Setiap Detik Dia akan Menerima Siksa Sampai Dia Dibangkitkan Dari Alam Kubur Walaupun Jasad Orang Kafir Itu Sekian Waktu Lamanya Telah Hancur Dimakan Oleh Tanah Telah Hancur Tinggal Rohnya Saja Maka Rohnya Juga Akan Merasakan Siksa Sampai Dia Dibangkitkan Dari Alam Kubur Setelah Dia Dibangkitkan Dari Alam Kubur Sebelum Dimasukkan Ke Neraka Dia Juga Akan Mengalami Berbagai Siksaan Yang Luar Biasa Lamanya 50.000 Tahun Sejak Itu Lamanya Berapa 50.000 Tahun Orang Kafir Akan Menerima Siksa Setiap Saat Setiap Detik Dengan Berbagai Siksaan Setelah Masuk Ke Neraka Maka Siksaan Itu Akan Semakin Pedih Akan Semakin Berat Akan Semakin Dahsyat Bagi Dia Dikecualikan Dari Pertanyaan Kubur Dikecualikan Dari Pertanyaan Kubur Yang Pertama Adalah Para Nabi Yang Kedua Adalah Orang Orang Yang Mati Syahid Di Medan Perang Melawan Orang Orang Kafir Yang Ketiga Adalah Anak Yang Mati Sebelum Balik Anak Yang Mati Sebelum Balik Begitu Juga Seseorang Yang Dilahirkan Dalam Keadaan Gila Dan Mati Dalam Keadaan Gila Orang Yang Terlahir Dalam Keadaan Gila Atau Dia Terkena Penyakit Gila Sebelum Dia Balik Berlanjut Sampai Dia Balik Kemudian Mati Dalam Keadaan Gila Ini Juga Dikecualikan Dari Pertanyaan Mungkar Dan Dan Nagir Kemudian Juga Di Antara Yang Dikecualikan Dari Pertanyaan Malaikat Mungkar Dan Nagir Yang Tidak Ditanya Oleh Malaikat Mungkar Dan Nagir Adalah Seorang Muslim Yang Ditalkin Setelah Dikubur Setelah Dikubur Ditalkin Barokai Talkin Dengan Sebab Talkin Ini Tau Talkin Dituntun Yulakkon Hujjatahu Diberitahu Ditalkin Biasanya Oleh Pak Mudin Kalau Ditanya Oleh Malaikat Mungkar Dan Nagir Siapa Tuhan Maka Jawab Tuhanku Adalah Allah Dan Seterusnya Maka Maka Orang Yang Ditalkin Seperti Ini Dalam Pandangan Para Ulama Ahli Sunnati Wal Jamaah Dia Juga Terbebas Dari Pertanyaan Malaikat Mungkar Dan Dan Nagir Demikian Kajian Kita Pada Malam Hari Ini Mudah-mudahan Menjadi Ilmu Yang Bermanfaat Mudah-mudahan Barokah Ngaji Kita Semuanya Diwafatkan Dalam Keadaan Husnul Khatimah Amin Ya Rabbal Alamin Subhanakallahumma Wabihamdik Ashadu An la ilaha Illa Anta Astaghfiruka Wa antumbu ilayyik La ilaha Illallah Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Alihi Wa Sohbihi Wassalim Rabbi Aghfir Li Wali Walidayya Wali Al-Mu'minina Wali Al-Mu'minat Rabbi Fafa'na Bi Barakatihim Wahdin Al-Husna Bi Hurmatihim Wa Amin Na Fi Tarifatihim Wa Mu'afatin Minafiq Wallahu Al-Mu'afiq Ila Aqwam Al-Tariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Mu'min Assalamualaikum Wabarakatuh